Malam-malam ini pertama kali terjadi. Ambil sumpah, ya ini malam loh. Dan luar biasa, ini gercep. Gerak cepat. Nah mungkin dari sini baru ada pengurusan. Pengurusan untuk alifederasi. Karena pemanggilan 28, yang didaftarkan resmi itu 23. Sesuai dengan regulasinya ada di FIFA. Itu sama dengan ketika kita melawan Irak di Basra, melawan Filipina di Manila, itu 23 pemain. Dan pemain-pemain Vietnam itu menaruh respect terhadap seorang Marcelino. Mereka tahu bahwa salah satu kunci pemain Indonesia yang bagus adalah Marcelino. Kita berjumpa lagi di Robola. Roni Panggilanan Boy Noya. Bicara tentang sepek bola. Sportify. Bung, apa kabar? Siap, harus sehat dong. Kalau Bung, sudah tanya apa kabar ini. Iya. Juga sehat dong. Sehat, 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 sehat. Cuaca masih seperti... Tapi saya lihat bersepeda, terus stop dah. Bersepeda ya, bersepeda dan lari. Dulu kita main bola kan, Bung Ropan. Kita gelandang dulu kan, gelandang. Sudah, enggak ada makinnya kalau kita ke dua gelandang. Susah direbut, Bung. Itu cerita lama ya. Tapi sekarang, so tua enggak ada sayang. Gitu kan. Tapi kalau harus ke temohon lah. Boleh lah, nanti kita lari atau sepeda di temohon ya. Karena di Amun saya sudah pernah lari juga, pernah bersepeda. Kas-kasin dulu lah. Iya, 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 iya. Bung Ropan, kita ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Selamat, iya, betul. Kepada saudara kita, sahabat sportify, yang muslim. Betul. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa memberikan berkah. Iya. Ya, tetap sehat. Tetap sehat juga. Puasa juga tetap bisa main bola lah dikit-dikit. Atau lari atau sepeda masih bisa. Iya, betul. Nah penampilnya kita baru ini, Bung Ropan. Agak lain, saya juga agak terpikir ini. Surprise, bener ini. Saya pikir kita mau... Biasa dengan kaos, jersey, tapi sekarang... Iya, kita pakai formasi kotak-kotak ini. Agak parlin. Apakah ini kita mau nyanyi country atau bukan? Gitu ya. Tapi kita pakai Eger ini. Kita pakai produk Eger asli Indonesia. Eger ini ya? Eger. Bahannya juga enak sekali. Mantas ini lembut. Enak nih, mantap. Bapak-bapak lah, kita bicara sepak bola, tapi kita pakai baju. Betul. Mungkin agak tidak terlalu akar dengan sepak bola. Agak enak ini, agak lain nih. Variasi bagus. Bahannya juga enak. Wah, lembut sekali. Ini adung. Teruji, Bung Ropan, karena sudah... Sudah cukup lama ya? 1989. 1989? Iya. Luar biasa. Asli Indonesia. Dari Bandung kalau tidak salah ya. Oh iya. Oke, jadi bukan hanya banyak pemain sepak bola dari Bandung, tapi juga produk-produk. Baju, celana, seperti begini juga banyak dari Bandung. Dan juga banyak dari daerah lain ya. Betul. Semoga kita bisa berganti-gantian lah, Bung Ropan. Oke. Bung Ropan, kita masih bicara tentang tim Nas ini. Karena minggu Ropan, kita udah gak sabar. Sudah makin dekat ya, Boy. Makin dekat ya. Untuk laga pertama prapiala dunia melawan Vietnam. Betul. 21 Maret. Di GBK. Iya. Jam 7 malam ya? Iya. Malam ya? Setelah buka puasa mungkin. Nah, iya karena masih puasa kan. 28 pemain ya. Pasti sahabat Spotify, netizen juga udah tau. Nama-nama juga udah ada semua disitu. Menurut Bung Ropan, nama-nama ini sudah menggambarkan kekuatan kita belum? Plus naturalisasi yang masuk ya. Kalau lihat dari nama-nama ya, ini nama-nama langganan di tim nasional kan. Sebagian besar di Piala Asia itu main. Bahkan tidak ada. Kecuali, kecuali saya pikir yang dicoret kemarin, Sadil yang diharapkan panggil kembali, gak ada. Orang yang mengharapkan dengan Arkan Vicky juga gak ada. Adam Alis juga out disini, Boy. Rahmat Irianto yang orang bisa panggil, gak ada. Kan oleh Lili Pali, gak ada. Tapi kalau 28 ini sudah cukup ya. Kita akan melihat juga kalau mereka bermain. Kalau Jai Isisnya sudah oke, sudah ambil sumpah. Yassin Hatner juga mungkin pertama kali akan bermain dengan Jai itu bermain di GBK. Yassin sudah bermain di Piala Asia. Tapi kan orang ingin melihat Nathan Coe, Tom Hai, dan Ragnar. Nathan Coe semalam sudah ambil sumpah. Nah ini Bung, karena kan kita bicara naturalisasi. Kita bicara banyak pemain ini. Mungkin ada informasi dari Bung Ropan. Nama-nama yang sudah fung, artinya sudah memenuhi syarat semua. Baik itu internal di kita maupun dengan federasi. Kalau yang memenuhi syarat, yaitu saya pikir satu. Di luar, Yassin sudah oke. Yassin, Sandi, udah oke lah. Rafael, Ivar. Nah itu baru Jai Isis. Yang firm benar. Yang sudah ambil sumpah dan ahli federasinya sudah keluar. Perpindahan federasi dari KMVB Indonesia. Nah itu yang akan digeber dalam waktu dekat ini adalah tiga pemain itu. Nathan, Tom, dan Ragnar. Nathan sudah oke. Begitu datang dari Belanda, kemarin jam 22.00. Langsung boy. Dia di Jengkareng tuh. Langsung di imigrasi kelas satu di sana. Langsung diambil sumpah. Mahlam-mahlam ini pertama kali terjadi. Ambil sumpah. Ini mahlam loh. Dan luar biasa. Ini gercep. Gerak cepat. Nah mungkin dari sini baru ada pengurusan. Pengurusan untuk ahli federasi. Nah Tom dan Ragnar diupayakan langsung dua hari ini. Untuk cepat. Karena kan tanggal 13.00 batas. Sudah besok. Tanggal 13.00. Kalau kita bicara dari hari ini. Kan banyak yang bertanya. Artinya Tom sama Ragnar harus dimasukin deadline malam ini? Iya. Harus malam ini. Atau paling tidak kalau upaya waktu itu kan pagi. Pagi besok. Pagi tanggal 13.00. Sumpah. Sehingga mereka sudah bisa dapat paspor. Dan KTP sudah keluar. Itu dia. Cuma kan ahli federasi ini yang dipertanyakan. Apakah secepat itu akan. Karena biasa ahli federasi ini bisa makan waktu. Sampai sepekan. Atau karena kalau mereka sudah dapat paspor. Untuk pendaftaran itu kan. Yang memuliskan harus ada paspor. Tidak boleh didaftarkan namanya tanpa paspor. Oke. Itu aturan Ndvipa. Jadi mungkin ini digeber habis. Karena sudah pakai paspor. Sambil menunggu satu pekan ini. Untuk ahli federasi. Jadi PCC kejar paspornya Tom Hai dan Ragnar dulu. Ragnar dulu. Sama dengan Nathan. Kalau mereka sudah ada kan boleh didaftarkan. Ya berarti harus hari ini dong. Oh iya. Harus. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 ke 13 juga paling lambat pagi. Kalau tidak sampai 12. 13 paling lambat. 13 pagi. Karena itu harus didaftarkan tanggal 13. Kalau sudah dapat paspor ya sudah. Harus didaftarkan. Oke. Sambil suratnya itu tunggu. Federasi. Cuma kan ini kan harus berkejar dengan waktu. Sepekan itu. Apakah bisa ya. Kita berharap lah. Kita berharap mereka bisa. Karena banyak penonton. Netizen kita penggemar sepak bola Indonesia. Udah gak sabar. Penasaran ingin melihat mereka. Betul. Dan mereka sudah datang. Melihat Tom bermain. Ragnar. Nathan bermain. Jay Isis termasuk kan belum tampil. Kalau Justin sudah oke lah. Pilih Asia kemarin. Gitu bro. Kalau melihat dari mereka. Artinya akan diperkecil jumlah pemain. 23 pemain yang akan benar-benar menjadi pemain inti. Atau pemain yang dipanggil untuk perapiala dunia. Yang didaftarkan langsung. Pemanggilan 28. Yang didaftarkan resmi itu 23. Sesuai dengan regulasinya ada di FIFA. Itu sama dengan ketika kita melawan Irak di Basra. Melawan Filipina di Manila. Itu 23 pemain. Yang ada. Jadi sekarang juga 23. Cuma kan siapa boy. Pertanyaannya kan menarik disini. Yang kita tunggu. Siapa yang akan diperkecil 23 itu. Kan ada lima yang harus dicoret berarti. Nah kalau Ragnar misalnya dan Tom gak keburu. Bisa dicoret. Kalau gak keburu. Untuk ahli generasi mereka. Jadi penentuan 12-13 besok pagi. Dan STI sekarang sedang utak atik. Ataupun lihat nama-nama itu. Makanya dia harus menunggu ini untuk utak atik. Nama-nama pemain. Yang ada disana. Siapa yang lima ini. Itu kan menarik untuk kita utak atik. Yang lima ini siapa. Di belakang. Kalau kita mengerucut ke belakang siapa. Di B kiri itu kalau Nathan sudah ada sama Arhan. Sain Patinama tidak ada. Karena sudah. Nah sekarang kan sudah ada Nathan. Kalau dia bermain sama Arhan. Berarti ada satu B kiri itu. Edo Feblian saya di Persibandu. Mungkin akan tersisi. Mungkin menurut saya. Kalau misalnya. Dia akan pakai dua pemain aja cukup. Masa B kiri yang B tiga. STI. Nah kita punya Waxu Prasetyo. Pemain PCS sekarang. Iya. Waxu Prasetyo. Apakah dia akan dipertahankan. Di belakang itu sudah Jai Ises. Ada Elkan. Ada Jordi. Ada Justin Hapner. Kan bagus. Ini penuh. Penuh sekali. Penuh. Karena Jai masuk. Jai masuk makin. Semua penuh. Ada Iskerido di situ. Ada Iskerido juga. Jadi banyak untuk. Ya bisa aja Waxu. Mungkin. Mungkin kita lihat ini kan. Waxu juga ikut. Sebenarnya sama Edo ke Pil Asia kemarin. Di Qatar. Jadi bagi. Jadi kalau dari seluruh. Menggantung pemain ini. Tidak ada kejutan menurut saya. Semua pemain-pemain yang sudah. Kita bisa lihat. Tidak ada berubah dengan Pil Asia. Tapi kalau yang lima ini. Kita tinggal cari. Nah yang menarik juga Boy. Apakah Egi dan Witan juga akan ikut. Di dalam rangkaian Gerbo akan out. Itu kan yang orang tunggu. Karena persaingan di tengah dengan Tom masuk. Harus ada yang tersisi. Tom Hai. Mengingat ini sangat. Krusial. Penting. Urgen sekali. Saya pikir. Isu-isu bahwa STI. Menganakmaskan beberapa pemain. Itu harus dilangkan oleh STI. Dan ini kan sudah kelihatan. Ketika Dendy seluruh istiawan. Yang selalu dibawa. Tidak dipanggil. Karena ini sudah bagus. Dia tidak panggil Dendy. Dia tidak menyertakan lagi. Ada Rahmat Irianto. Waktu banyak yang mengusulkan. Cuma di tengah itu kan full. Ivar. Marcelino. Tom Hai sudah ada di sana. Mark Locke sudah ada. Ricky Kambuaya ada. Nah Witan sama Egi. Apakah akan dipertahankan. Karena orang bisa melihat. Ini titipan lah. Ini pemain emas. Yang kayak Boy bilang kan tadi. Nah kita akan lihat. Lima yang akan gugur. Siapa. Kalau sudah misalnya ada Edo dan. Di belakang tadi. Di belakang berarti ada tiga lagi. Kalau kita beralih ke tengah. Let's say. Tom Hai masuk. Iya. Katakan Tom Hai masuk. Tom Hai masuk. Iya. Iya kan. Berarti. Ada satu gelandang. Entah itu salah satu dari double pivot. Yang harus dicoret mungkin. Atau gelandang lainnya. Yang juga. Harus. Merelakan namanya. Jadi Tom Hai masuk. Ivar akan tetap kuat. Tidak mungkin dicoret. Iya. Tidak. Sudah pasti. Iya. Kalau Marcelino di tengah. Marcelino akan aman. Walaupun Marcelino sering digeser ke depan. Kan belum banyak ke kiri. Tapi katakan Marcelino ke tengah. Ricky Kambuaya. Saya pikir aman. Mark Locke. Saya pikir juga akan aman. Mark Locke. Mark Locke. Maksud dipanggil. Sudah di situ. Iya. Menurut saya. Iya. Tapi kalau memang dia masih mempertahankan. Egi dan Witan di dalam. Berarti bisa aja Mark Locke out. Bisa saja. Iya kan. Karena Mark Locke ini kan akan terpinggirkan saat ini. Dengan kehadiran. Yassin Hamner di Pela Asya. Bisa didorong lebih ke depan. Bermain dengan Ivar. Dia agak terpinggirkan. Sulit untuk bisa bersaing. Oke. Di sini. Tapi kan harus dilihat. Siapa lagi. Yang akan keluar. Lili-lili di depan juga Boy ada. Kan di depan kita ada. Jadi gak ada. Jadi Ragnar. Katakan Ragnar ada Boy. Nah katakan Ragnar. Sukses. Masuk. Masuk. Berarti ada Ragnar. Ada Hoki Caraka. Ada Dimas. Dimas Derajat. Ada Ramadan Sananta. Ada Rafael Struik. Iya. Lima. Harus ada gugur satu. Paling tidak satu. Walaupun mungkin ada bisa aja dua. Nah siapa. Tidak mungkin Ivar Yenar. Tidak mungkin Ragnar. Ada Yaakob Sayuri juga. Ingat. Di depan. Tidak mungkin Yaakob Sayuri. Ada Yance. Yance berpotensi juga untuk gugur. Saya pikir. Yance Sayuri. Yance Sayuri. Itu potensi-potensinya ada. Kalau Yaakob saya pikir aman. Ya. Hoki. Hoki juga dalam posisi yang 50-50. Bisa aja Hoki juga salah satu. Jadi rame. Kalau Witan ada di dalam bersama dengan Egi. Ya bisa Hoki satu keluar. Yance bisa juga satu keluar. Itu. Tidak mungkin. Kalau disuruh memilih. Seandainya Bung ini ya. Posisi seperti ST ya. Antara Witan dengan. Satu lagi Bung saya beri. Egi. Egi. Ya. Ya dua-dua bisa out. Tapi kalau disuruh pilih salah satu. Ya. Salah satu. Mungkin Witan nya akan dipertahankan. Why? Ya iya kalau. Kan hanya punya tipe hampir sama kan. Bermain ke sisi flank. Dilihat disini. Dua gaya permainan yang mirip. Yang hampir sama. Antara Witan dan Egi. Walaupun saya bilang tadi bisa aja dua-dua itu. Tidak akan out. Tidak akan tergeser. Masih tetap di dalam. Tapi kalau disuruh pilih salah satu. Misalnya. Ya itu. Witan. Menurut saya. Bisa aja. Jadi nama lima tadi yang kita lihat. Ya terpaksa dicoret tadi. Di belakang tadi Anda mengatakan. Bisa ada dua di belakang. Edo dan Wahyu. Edo dan Wahyu. Bisa Yanceh satu-satu. Yanceh. Yanceh bisa masuk tiga. Berarti ada dua lagi. Katakan kalau Hoki. Hoki. Walaupun Hoki ini seperti saya pikir. Dimas sudah tidak ada lagi ya. Dimas masuk ada. Dendi sulis jawanya sudah tidak ada. Dendi. Dendi yang tidak ada. Yang banyak dihubungkan. Dimas aman. Dimas aman. Kalau Ragnar masuk. Aman Dimas. Termasuk saya pikir Hoki Caraka. Ini kan seperti anak emas lah. Kita bicara kan tidak anak emas. Jadi kita sepakat bahwa STI harus hati-hati di sini. Kalau di depan itu. Dicari satu. Bisa aja antara Hoki dan Dimas. Tapi mungkin Hoki. Mungkin Hoki. Mungkin. Lalu Hoki. Kan tidak mungkin. Rafael saya bilang tadi. Iya Rafael tidak mungkin. Rafael. Yaakob Sayuri tidak mungkin. Yaakob Sayuri. Iya. Ragnar. Mana bisa. Ragnar. Termasuk Dimas. Walaupun juga banyak yang bilang Dimas ini bisa aja out. Tapi saya pikir. Tidak mungkin dua yang akan out di depan. Jadi masih rame lah. Masih rame. Tergantung STI sekarang. Selera STI itu bisa melihat kebutuhan tim tentunya bagi dia. Dia lebih tahu. Dia sebagai pelatih. Dia yang bertanggung jawab dalam tim. Kita hanya bisa mereka-reka. Ini yang ini. A, B, C. Tapi yang putusannya. Final itu ada di STI. Dia yang akan memutuskan itu. STI harus menghilangkan tuduhan. Bahwa punya The Golden Boys di timnas. Oh iya. Ini yang harus Bung. Betul. Jadi itu berani kan. Dengan ngapanggil Dandy kan itu suatu hal yang luar biasa bagi dia. Dan main harus kita dibung mental siap, teknik, dan juga fisik. Iya. Karena ini hirup dan mati nih. Betul. Lama Vietnam. Lama Vietnam. Fisik harus kuat. Tapi itu kan sudah buktikan ketika kita bermain di Piala Asia kemarin dengan mengalahkan mereka 1-0. Fisik kita sudah terlihat dengan oke dan harus digenjot lagi. Dan itulah untungnya ketika kedatangan pemain-pemain diaspora ini. Pemain-pemain keturunan kita. Karena mereka sudah terbiasa berkompetisi di luar, boy. Jadi dari pekan ke pekan dari tiap minggu itu mereka bermain. Bagus. Walaupun terlepas Nathan jarang dimainkan misalnya. Tapi kan Tom Hai bermain juga. Iya. Raktan juga bermain. Justin Hapnya bermain bagus. Iya. Lohan Ayak. Justin bermain. Elkan Bagot di Bristol sudah mulai mendapat tempat. Apalagi Jay Isis. Selalu bisa bermain dengan Venezia. Kemarin menang lawan Bari. 3-1. Iya. Jadi. Iya. Lawan Bari menang. Lawan Bari menang kemarin. Kemarin. Dia bisa membuktikan. Dia bisa dimainkan. Dipercayakan oleh pelatih follower Noli. Dan saya pikir dia akan menjadi pemain utama. Kalau bicara fisik, bicara mental. Sudah gak usahlah diragukan dengan mereka-mereka ini. Tinggal pemain-pemain kita. Dan kita kan sudah bisa melewati pertandingan melawan Vietnam. Kita sudah teruji pernah melawan dengan Irak. Dengan Jepang kemarin. Jadi sudah secara fisik, mental kuat lah. Kita menghadapi ini. Iya. Berarti ya tentunya semua yang dipanggil itu sesuai dengan kebutuhan tim. Iya. Iya kan. Walaupun fisik bagus semua. Tapi memenuhi kebutuhan tim tidak. Iya kan. Dan STI kan melihat itu. Taktik dan strategis juga. Banyak yang mengatakan juga STI memilih ini. Ini semarang memilih. Enggak. Semua tergantung dari dia. Kita mau bilang apapun. Dia sebagai pelatih. Ya kita percayakan saja kepada dia. Untuk memilih pemain. Walaupun mungkin di luar masih banyak. Kenapa Pano gak dipanggil. Kenapa? Iya. Kenapa Sadil gak dipanggil lagi. Ya menurut saya mereka pemain bagus. Tapi di mata STI mungkin berbeda. Cara pendangan STI untuk bisa melihat pemain. Kan begitulah pelatih. Betul. Berbeda dengan cara. Begitu sih. Bung. Kita mengarah ke belakang yaitu ke keeper Bung. Tadi kita gak singgung keeper tadi ya. Oh iya. Saya pikir satu nama yang pasti sudah garanti menjadi keeper utama. Nadeo. Nadeo. Iya. Mestinya kan kita punya Hernando Ari. Yang dipakai STI untuk bermain selalu di Piala Asia. Iya. Nadeo bahkan hanya berangkat terakhir. Itu bisa menggantikan ketika ada selahan untuk keeper kita sidra. Nah sekarang ada tiga keeper. Yang tidak akan tergantikan itu. Iya. Tidak akan tergantikan. Dan mereka tidak akan mencuali. Ada nama tiga keeper. Iya. Muhammad Riyandi satu. Nadeo, Muhammad Riyandi, dan Adi Satrio. Adi Satrio itu udah. Mereka bertiga. Kalau mungkin si sana ada empat. Misalnya ada Sahrul. Risna yang masuk. Misalnya berarti salah satu akan gugur. Tapi ini kan STI hanya pakai dari 28 yang dia panggil. Itu tiga. Berarti tiga-tiga udah masuk. Dari 23 nantinya tidak akan ada perubahan. Tidak akan perubahan. Dan kalau kita mengerucut yang dipilih oleh STI. Mungkin semua juga sepakat tadi yang nama yang. Nadeo. Nadeo. Walaupun pernah dipinggirkan juga dari timnas. Betul. Bahkan dia bisa kebobolan lima ketika bermain di Basra melawan Irak. Tentangan pertama. Banyak yang menghujat dia. Tapi saya pikir bersama dengan Borneo di Etapil oke. Ada di papan atas. Kelas min sementara. Sebenarnya kita punya Martin Pais, boy. Itu kan bagian gerbong yang ketika di DPR RI kemarin penjaga gawang bagus lah ini. Cuma Martin Pais ini karena punya case sedikit, masalah sedikit sehingga diundur lah untuk pengambilan sumpah dia. Walaupun kemarin sudah diproses dengan baik di DPR RI. Nah dia akan diundur ke bulan Juni. Martin Pais ini. Jadi pada saat kita lawan Irak di Jakarta, di GBK, sama Filipina. Dia kemungkinan besar sudah bisa main. Masih ada nama lain lagi sebenarnya kalau STM mau. Walaupun dia bukan bagian dari pemilihan STM, Cyrus Margono. Keturunan yang memang ini. Jadi dia tidak perlu dibilang naturalisasi. Karena dia memang punya darah memilih KTP ini kan warga negara. Kalau dia masuk, makin banyak keeper kita yang bagus-bagus. Oke, kita sepakat dengan Nadeo lah sekarang. Nadeo, oke. Kalau dari tahun lalu sampai Desember 2003, 10 clean sheet sudah menggambarkan bahwa Dia bagus. Memangnya ini bagus. Ya kalau dia bermain buat klub yang klub itu ada di atas, enggak usah diragukan lagi. 24 kali membela Timnas. Itu gambaran bahwa keeper ini yang paling pengalaman. Iya. Capsinya dia paling banyak. Bagus. Untuk ukuran penjaga gawang. Dan ini masih wajar. Kalau STI mempercayakan dia, mempercayakan dia untuk tampil, oke lah. Tinggal dia buktikan saja. Siapa sih keeper yang tidak pernah membuat kesalahan? Semua keeper 2-nya juga bisa. Pernah membuat kesalahan. Tapi sebagai keeper yang punya pengalaman, dengan usia yang masih muda, terbilang muda bagi seorang Nadeo. Wah ini luar biasa saya pikir. Dan dia berada di klub yang ada di atas. Itu pantas dia bisa bermain tim nasional dan menjadi keeper utama. Iya. Ketika saya memilih dia. Oke. Kalau gitu, keeper sedaya kita ada sepakat. Nah kalau kita bicara strategi ini, gak apa-apa sih kita bicara. Menurut Bumropan, kita memperkirakan bahwa Tom sudah masuk. Lackner sudah masuk. Jai sudah masuk. Wah ini kalau... Nathan sudah masuk. Nathan sudah masuk. Apa yang terjadi, Bum? Kalau kita pakai 3-5-2 saja lah. Belakang pasti tadi Nadeo. Tiga bag belakang, menurut Bumropan, yang paling ideal saat ini untuk menghadapi Vietnam. Gini, Boy. Memang kalau bisa melihat dari apa yang kita lihat selama ini, itu selalu dengan tiga bag. Ini kan seperti menjadi kesukaan bagi STY. Bermain dengan tiga bag selalu. Walaupun sebenarnya bisa dengan flat, empat juga bisa. Bisa aja. Kalau bermain dengan tiga bag, tentunya kita akan bermain dengan tiga-empat-tiga. Itu kan skema yang akan menjadi pilihan. Opsinya bagi STY. Tiga-empat-tiga atau tiga-lima-dua. Dia akan memilih itu. Kalau dengan tiga bag. Kalau dengan tiga bag, ya pasti Yassin Habner di belakang, Jordi Ahmad, dan Jay Ises. Yastin. Yastin Habner bisa bermain agak ke kiri, karena diindal. Jordi di tengah. Pasti kapten, karena Asnabi gak bermain. Aku mau ngasih dua kartu kuning, kan? Jordi akan bermain di belakang tengah. Kemudian Jay Ises. Walaupun kita punya Rido dan punya Elkan, baikot. Akan cadangan. Menurut saya, kalau dia akan bermain dengan Jay. Ini kuat. Kalau bermain tiga. Kalau Nathan ditampilkan lebih dulu, kalau Nathan sudah oke, walaupun kita punya peratama arhan, Nathan bisa bermain agak lebih didorong ke depan. Sandi Boh sudah pasti dimainkan di kanan. Dia akan bermain di kanan. Nah sekarang tinggal melihat siapa dua gelandang pivot yang kuat. Ya pasti akan bermain dengan... Farianer dan Tom. Dua nama ini pasti akan masuk. Tapi kita sepakat nih favorit. Dua nama ini. Kalau melihat, melihat Ivan Janer kemarin bermain di Piala Asia, dan Tom kita lihat melawan Ayaks, melawan follow. Bagus. Bagus bermain. Bung, satu gol. Ketiga terakhir kita lihat, umpan jauhnya. Langsung menusuk. Dan akhirnya bola-bola mati. Umpan-umpan terlalu. Passingnya oke. Itu yang saya ingin lihat dia. Nah kalau dia sudah ada di tengah bersama dengan Ivar, kan paling pertanyaannya kan Marcelino di mana? Marcelino bisa bergeser ke kiri. Kan perubahan di depan ini yang menarik untuk kita kaji bersama. Apakah Rafael Struik main pertama yang selama ini selalu dimainkan di Piala Asia dengan Rafael Struik oleh STY? Dengan kehadiran seorang Ragnar. Apakah akan ada perubahan? Saya pikir bisa berubah. Bung, posisi Hapner di mana? Di belakang. Di 3 back kan? 3 back. 3 back. Hapner, Jordi, dan saya bilang tadi. Hapner, Jordi, dan Inses. Jai. Wow. Dan itu yang dia lakukan ketika bermain lawan Vietnam. Vietnam gak sempatnya. Nguyen Khoang Hai. Pemain paling top mereka di depan. Vietnam. Gak bisa bergerak. Gak bisa bikin apa-apa. Hapner bermain. Dan dia bermain bagus sekali tempatannya. Terlepas Sandy juga bermain oke. Hampir rata-rata. Main bagus. Dan Hapner menjadi pemain. Dan dia kan salah satu yang terpilih di pertandingan kedua di Piala Asia. Yang terbaik di antara semua pemain. Leseblas pemain dipilih oleh AFC. Oficial. Itu luar biasanya. Ada satu wakil dari Indonesia. Yassin Hapner. Di pertandingan kedua di Piala Asia. Dia masuk di belakang. Wah itu bagus. Penghargaan yang oke. Dan saya pikir SD tahu ini. Bermain di belakang. Baik. Dengan kehadiran Tom kan akan lebih kuat. Seandainya semua berlangsung mulus-mulus saja. Tom akan bermain di posisi tengah. Yang di depan tadi yang saya bilang Boy. Itu yang nantinya kita akan lihat. Apakah Ragnar akan ditempatkan sebagai striker. Menggantikan Rafael Stoic. Yes. Atau dia bermain ke flank. Karena Marcelino pasti akan main. Tidak mungkin dia akan digeser. Biasanya STY itu. Merubah gaya bermain seorang Marcelino. Bergerak agak ke kiri. Jadi STY harus mengakomodir. Antara Ragnar dan Marcelino. Iya. Dalam posisinya. Bersama-sama bisa bermain agak ke kiri kan. Iya. Ragnar itu bisa melebar. Nah. Masalahnya kita punya Jakob Sayuri. Ketika di lawan Ayak. Dia taruh di tengah lukung. Iya. Bukan sebagai. Betul. Di tengah. Ragnar bermain ke tengah. Makanya kan dia punya pilihan. Di anda. Kalau Marcelino itu. Dan saya pikir Marcelino akan main. Biasanya STY menempatkan dia agak ke kiri. Nah tinggal melihat. Apakah Ragnar ini bisa ke kanan. Di tempatnya Jakob Sayuri. Dan Rafael bermain di striker. Berarti Ragnar ada di kanan. Marcelino di kiri. Rafael di depan. Tidak ada Jakob. Kalau Jakob ada. Itu yang akan menentukan. Ragnar bermain striker. Berarti bisa aja. Rafael cadangan. Main di. Sebagai super sub. Itu yang menarik boy. Bung tidak mungkin Marcelino jadi cadangan. Menurus saya gak mungkin. Gak mungkin. Ini pemain bagus. Pemain bagus. Semua yang gak meragukan. Dan Vietnam. Pemain-pemain Vietnam. Itu menaruh respek terhadap seorang Marcelino. Mereka. Tahu. Bahwa salah satu kunci pemain Indonesia yang bagus adalah Marcelino. Masih muda. Cara bermain dia sudah dewasa. Usia dia sudah seperti 24-25 tahun. Visi bermain bola baik. Passingnya oke. Punya tendangan yang baik. Makanya Marcelino itu dimodifikasi oleh STI bermain lebih ke kiri boy. Itu yang menarik. Nah kita akan tunggu. Ragnar dan Rafael bermain bersamaan atau enggak. Karena kan Yaakob bermain bagus. Pemberi asis terbaik yang terpilih di Piala Asia kemarin. Salah penghargaan di Piala Asia. Kita mendapat itu. Yaakob. Pemberi asis terbaik. Yang dia berikan asis ketika kita lawan Irak. Yang diselesaikan oleh Marcelino kan. Nah kalau Yaakob dipertahankan di kanan. Berarti salah satu di antara Rafael atau Ragnar. Orang ingin melihat Ragnar. Bisa aja Ragnar langsung ke depan. Rafael tunggu dulu. Nanti masuk ke depan kedua. Itu kan opsi-opsi yang nanti akan dipilih. Dan saya ingin melihat Ragnar. Karena kemarin ini bagus. Lawan Ajax ya. Top. Itu yang kita akan coba. Bum peranan flank. Karena Vietnam juga khawatir juga dengan flank kita ini agresif sekali. Ya. Arhan dan mungkin Sandy Wos atau siapa yang akan. Sandy bisa masuk. Sandy bisa masuk. Sandy dari kanan bisa masuk. Nah. Arhan juga bermain bagus kan di pilasnya kemarin. Iya. Saya pikir kalau tidak Nathan mungkin bermain di babak kedua. Bisa aja. Bisa aja Arhan yang bermain. Pilihan itu ada di STI. Tinggal STI akan melihat. Kesiapa nih. Sampai di akhir siapa. Arhan atau Nathan. Katakan Arhan. Karena dia punya kelebihan dengan lemparan bola. Arhan udah izin loh. Dapat izin. Oh iya. Suwon sudah memberikan izin. Suwon memberikan izin. Nah kalau dia pasti akan pakai Arhan. Ya gak apa-apa. Nathan itu main di babak kedua. Karena kan saya bilang tadi. Punya ahli lempar bola ke dalam itu. Iya. Tapi kalau disuruh pilih. Bung Rupan. Ya menurut anda. Siapa sih kol tiga. Yang ada di depan. Saya memilih Yaakob di kanan. Menurut saya. Yaakob, Marcelino, Ragnar. Udah. Struik. Pinggir kan dulu. Pinggir. Walaupun STI kan. Seakan dalam tanda kutip. Memanjakan Rafael itu bermain selalu di depan. Tiga penyerangnya setipe Bung ya. Iya. Kita gak punya yang tadi. Bung katakan nomor sembilan. Striker nomor sembilan. Kita gak punya. Ada di Dimas. Atau di Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta. Bagaimana sih Bung? Iya dia. Karena posisi Walaupun mengatakan bahwa. Ya akan dikasih. Tapi. Menit bermain tidak ada. Uji Cowa pun tidak main. Makanya agak lebih sulit ketika Ragnar masuk kan. Opsi-opsi itu kan lebih sempit posisi dia. Tapi saya bisa mengharapkan dia dimainkan lah. Walaupun mungkin beberapa menit. Tapi kita akan melihat juga seorang Ramadhan Sananta. Kalau nomor sembilan ada di dia. Bicara nomor sembilan. Benar-benar ada di dia. Rafael bukan nomor sembilan. Apalagi terbicara dengan Ragnar. Karena Rafael juga itu tipenya bisa bermain melebar. Di Piala Asia U23 di Solo. Yang saya lihat Rafael bermain agak-agak kanan. Marcelino agak-agak kiri. Ramadhan Sananta yang ada di depan. Itu yang dilakukan oleh STY. Di U23. Kemarin. Kita akan tunggu nantinya. Karena bagi Marcelino juga kan suatu hal yang baru ketika dia bergeser bermain ke kiri. Karena Marcelino itu biasanya bermain di belakang striker. Dia lebih bagus kalau di free roll. Bermain di kace free bermain. Nah enak bagi seorang Marcelino. Di belakang striker. Tapi sekarang bagi STY coba akan bermain agak melebar ke kiri ya. Tergantung STY melihat ini. Kalau goal getter kita siapa? Ya. Ya masih tetap di Rafael. Kalau akan pakai Rafael. Kalau tadi bu katakan Rafael mungkin. Ada opsi yang tadi. Ada opsi yang saya kan Ragnar. Ya Ragnar aja. Berarti kita bermain dengan Valsenain kek atau apa namanya. Ya udahlah. Gitu. Kita coba dengan Ragnar. Atau kita bermain dengan 3-5-2. Kayaknya gak menurut saya sih Ragnar untuk menjadi striker di depan. Iya. Gak akan terjadi. Bisa aja. Ini kan kalau kita bicara dengan benar-benar andai-andai opsi lain. 3-5-2. Bisa aja sekali yang main di depan tuh Ragnar sama Rafael. Ya. Dua-dua yang tetap di depan. Lalu tiga di tengah siapa? Kalau Sandi bermain tadi dorong lebih ke kanan. Kemudian disini ada Nathan atau Arhan. Di tengah. Di tengah itu Marcelino. Ada Ivar. Dan juga ada Tom Hai. Ini akan jauh lebih kuat juga. Jadi posisi Marcelino itu berdiri di belakang dua striker. Bukan dua striker maksudnya. Dua pemain depan. Ya. Rafael dan Ragnar. Wah ini lebih mencekam. Lebih enak nih. Saya personal lebih suka dengan buah striker. Lebih akan bahaya kalau Marcelino ada di second line. Dia selalu muncul. Luar biasa. Nah yang lebih bertahan yang atur itu Ivar sama Tom. Tom. Dan Tom yang mengatur ritme permainan. Ivar yang bermain tuh hajar terus kan. Ngegas terus. Iya. Nah gitu. Tom yang atur di tengah tuh. Bagi bola. Nah itu kita harus punya orang seperti itu. Karena saat ingin di tim nasional kita gak ada orang yang leadernya. Iya. Makanya cocok buat sang profesor ini. Yang dijuluki bagai seorang Tom Hai kan. Iya. Nah dia yang punya visi bermain bagus. Ya. Cara umpannya oke. Pastinya terukur dan sudah saling memahami. Karena mereka bermain di Belanda lama dia baik dengan sesama pemain-pemain Belanda. Jadi di bahasa juga mereka dapat. Iya. Sama-sama. Gitu boy. Jadi kita tunggu aja. Iya. Kutarungan mereka ini nanti. Menarik boy. Om boy bisa nonton. Pasti nonton nih. Kayaknya kita harus nonton ini. Iya dong. Gak cocok kalau dari layar kaca saja. Karena kita akan lihat pergerakan-pergerakan yang. Di lapangan lebih enak. Makanya waktu U23 yang tahun lalu itu saya harus menyempatkan diri saya datang langsung menonton mereka. Dan itu permena mereka baik sekali di Solo itu. Itu kan bagi dari sejarah mereka pertama kali lolos U23 dalam sejarah Indonesia kan. Itu kan mereka banyak itu. Enggak. Tetapi lawan Vietnam ini kita harus ini. Ini kan sebuah harga mati harus menang. Enggak boleh imbang. Imbang susah. Enggak bisa lolos kita. Iya. 28 pemainnya dipanggil. Kalau saya hitung-hitung. Saya coba cermati. Memang 14 dari luar. Dari yang main di liga luar. 14 dari lokal. Ya. Mungkin idealnya lebih banyak lokal sebenarnya. Harusnya sebenarnya banyak lokal. Iya. Nah ini gimana ini sebenarnya. Ini persoalannya di. Banyak orang mengatakan ini bukan persoalan klub atau persoalan federasi. Tapi juga persoalan PT LIB misalnya. Menurut Bang Ropan gimana? STY begitu selesai Pela Asia yang dia bicarakan lebih dulu Boy. Yang menjadi fokus bagi dia adalah apa yang dia bilang. Benahi kompetisi Indonesia. Liga 1 di benahi. Itu paling penting Boy. Karena semua pemain nasional itu lahir dari sebuah kompetisi. Betul. Kalau kompetisi kita tidak benar. Mana bisa kita akan mendapatkan pemain yang bagus. Ya kan? Usia dini kita juga. Harus tetap. Ada. Jadi makanya wajar. Sekarang PT LIB berpikir keras. Liga 1 itu ada. Tapi harus punya tim U21-nya yang juga ikut berkompetisi. Sepertinya Yassin Hartner bersama dengan Wolf. Karena ada tim utama, ada tim U21. Sehingga itu enak. Nah misalnya contoh Persija, Persib. Mereka punya tim U21 yang ikut berkompetisi juga. Kompetisi nasional seperti Liga 1 juga. Jadi mereka bisa promosi. Kalau bagus bisa diambil oleh pelatihnya untuk masuk ke tim utama. Seperti Yassin sekarang ini di Wolf kan dari tim U21. Di luar Liga 2 dan Liga 3 Bu. Iya dong. Harus ada tim U21-nya yang diputar kompetisi. Mudah-mudah kan dari sini kan bisa melihat bibit-bibit kita. Bagus moy kalau itu. Itu yang menjadi PR bagi pengurus sekarang untuk bagaimana memutar roda kompetisi ini. Kan banyak sebenarnya PR. Liga wanitanya. Kan gak ada Liga Wanitanya. Masa kita punya tim nasional misalnya wanita tapi tidak punya liga. Itu kan salah satu PR juga penting. Menahi mutuasitnya. Sekarang kita gak punya FAR harus ada FAR. Biar tidak menimbulkan perkelahian ribut terus di lapangan. Dan meminuasit pemain. Kalau dah FAR kan enak. Tapi untuk mencapai mendapatkan FAR itu harus punya SDM-SDM yang kuat. Yang harus dilatih. Gak sembarang yang ada di ruang kontrol itu untuk bisa menentukan ini gol atau tidak. Ini penalti atau tidak. Itu kan penting. Gak sembarang comot. Harus berlatih benar. Nah itu PR-PR yang harus kita lakukan saat ini. Kompetisi kita mana. Kalau gak bagus gak mungkin SDM akan berbicara demikian. Karena kalau bicara di level ASEAN aja. Kita nomor 6 kok. Bagaimana mau bagus. Pertama Thailand. Vietnam. Ada Malaysia. Ada Singapura. Ada Filipina. Lima Filipina. Nah kita harus menjadi yang terbaik. Itu yang diinginkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir. Bahwa kita harus bisa menjadi kekuatan di Asia Tenggara. Sebelum kita bicara di level Asia. Ya kalau kompetisi kita, mutu kualitas kompetisi kita ada di bawah mereka. Susah. Kita harus naik paling tidak ada di tiga atas terkuat. Vietnam, Thailand, Indonesia. Gitu. Menurut saya boleh. Makanya kan kerja sekarang. Kerja sekarang. Ya saya pikir tidak. Pengurusan. Ya. Bukan hanya sekedar wacana. Atau perbincangan-perbincangan. Pomek-pomek yang ada di media masa. Ya. Tapi harus mulai. Harus menunjukkan itu. Harus bicara. Harus kita lakukan. Nah ini kan memang baru satu tahun. Kepengurusan Pak Erick ini baru satu tahun. Jadi memang masih butuh waktu ke depan. Nah tahun depan juga. Dengan sudah banyak yang dilakukan kan. Ada FAR, ada semua yang. Dan kan sudah banyak terbosan-terbosan yang kita dapatkan kan. Mengambil pelatih Jepang untuk Anda. Perlu ada seorang direktur teknik. Gak usah lagi banyak bagi Pak Coach Indra Safri. Ya fokus aja di tim U20. Meloloskan ke piala Asia dan sebagainya. Atau piala dunia. Nah sekarang harus ada seorang yang betul-betul yang memikirkan soal bagaimana tim nasional ini baik. Gak. Di semua level. Harus ada direktur teknik. Direktur teknik yang bagus. Kalau dulu kita punya Danur Windo. Tapi sekarang kan sudah dimakan usia. Mungkin ada sakit-sakitan. Jadi kita perlu orang yang bagus. Yang punya cara berpikir yang baik. Direktur teknik dari luar gak masalah. Memang kita harus ambil dari luar. Tanpa mengecilkan arti orang-orang Indonesia yang bisa melakukan itu. Tapi direktur teknik harus ada. Perlu boy. Jadi banyak PR ke depan. Oke. Oke Bu. Kita masih punya banyak waktu menjelang pertandingan itu. Jadi banyak sekali nih perubahan-perubahan. Minggu depan udah pasti udah ketahuan. Setelah tanggal 13 ini udah ketahuan. Masuk pun sebenernya udah ketahuan ya. 23 pemain itu ya. Betul. Dan ya kita berharap tadi. Nathan Chow. Tom. Ratton. Semoga ini ya. Bisa. Apakah bisa digeber habis. Tapi kalau mereka sudah dapat paspor sudah dianggap. Saya pikir oke lah. Kita berharap aja. Dan ke depannya tentunya. Berproses. 20 itu dari lokal. Tapi sebenarnya begini. Kalau 11 aja pemain dari luar. Dari diaspora yang bagus. Iya. Atau 12. Kemudian ada 14 pemain kita. Kan kita lebih banyak. Iya. Iya kan. Tapi ke 14 ini harus punya kualitas. Kualitasnya kualitas sama. Yang tidak berbeda jauh jomblang dengan pemain-pemain dengan Jaises misalnya. Dengan Ragnar. Tapi kalau jauh. Sulit. Dengan kompetisi kita. Itu yang harus. Level ini harus naik boy. Butuh waktu memang. Untuk melakukan itu. Iya kan. Saya tadi berharap bahwa. Nantinya. Kalau 2-8 pemain yang dipanggil itu. 20 dari kompetisi lokal. 8-nya dari kompetisi asing. Atau di luar gitu. Ya makanya benahi dulu kompetisi kita yang baik lah. Itu aja. Itu PR lah buat kita semua. PR buat kita bagaimana. Bersaing di Asia aja susah. Di Asia Tenggara aja. Tim-tim juara Indonesia Liga 1. Babak belur terus. Kalau bermain di PL Asia atau di Asia. Bagaimana mau bicara banyak. Makanya kompetisi itu harus betul-betul ya. Diatur dengan baik lah. Tugas pretelip lah. Boy. Oke Bu Ropan. Oke. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tantunya dengan finalisasi. Iya. Nama-nama pemain. Oke. Dan kita sudah bayangkan skemanya seperti apa. Iya. Karena udah fix ya. Udah fix. Udah firm. Yang dari luar pun sudah beres semuanya. Kita tunggu aja. Administrasinya dari lokal juga. Dan jangan ada yang cedera. Sekali lagi nih. Jangan ada yang cedera. Betul. Cedera pasti mempengaruhi juga. Dan ingat. Asnawi pasti bisa masuk. Dia gak bermain di pertandingan pertama. Pertandingan kedua dia masuk. Oh iya. Kita tunggu aja. Yang menarik kan kalau Ragnar gak bisa bermain dengan Tom. Tiba-tiba cuma Nathan yang bisa bermain. Kemungkinan itu ada. Sama Jai Bang ya. Oh Jai Bang. Oh Jai loh pasti kan. Di antara bertiga ini yang datang kemarin itu kan bisa. Makanya Nathan digeber dulu kan. Iya. Nah itu saya agak. Kenapa digeber lebih cepat. Gak bareng-bareng aja bertiga ini. Iya. Nah bisa aja cuma Nathan yang bisa lolos. Nah tapi kita berharap Tom sama Ragnar ikut juga. Jadi Hapner. Jai. Perdana main di GBK Bang ya. Perdana. Iya. Pasti suasananya beda. Mereka akan lebih antusias nih Bang. Terutama Jai kan. Terutama Jai kan. Terutama Jai. Kalau Hapner sudah debut di Pilas ya. Tapi Jai kan. Pemain yang bagus. Ini grade A boy. Kalau bicara dengan Jai. Tahun depan akan hadir di seri A bos. Berarti. Beberapa pemain asing kita main di grade. Main di. Main di liga utama ya. Liga utama. Di Inggris. Wolverham. Iya. Wolverham. Wolverham. Jai Isis kalau lolos dengan Venezia. Iya. Bersama dengan Parma. Atau Cremonese. Itu. Main seri A gak gampang. Iya. Oke. Iya. Kita akhiri. Eh. Sekali lagi. Jangan lupa. Sportifier lovers. Friends. Ini yang kita pakai ini. Yang kita pakai ini. Enak ini. Ini aduh. Saya minta ke Eger ya. Saya minta ke Eger. Barang 2-3. Pakai hari-hari ini. Asli Indonesia. Mantap. Kita sampai jumpa. Di minggu depan ya. Sampai jumpa.